channel jadi sekarang saya sudah bareng sama Kak, siapa namanya? Yohan Mulyar Kowo nanti kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke teman kalian dan jangan lupa juga kalau IG kita berdua dan sebelumnya ini kan saya minta motivasi apa sih yang buat anda motivasi menjadi paitan? awalnya saya memang dari kecil hobi dari kakak seni bila diri kita belajar boxing, latihan tradisional kumpul latihan berlatih juga judul dan juga Brazilian Jiu-Jitsu apapun saya belajar berusaha untuk muwintai lalu kita selalu belajar, karena memang yang namanya seni karena seni ini tidak ada batas kita cari terus lalu kita cari terus apa yang sisi positif kita ambil, belajarannya filosofi juga semuanya kita belajar seiring waktu, mulai ada teman-teman ajak il mulai pertandingan pertandingan boxing jadi ada teman-teman aja ya teman-teman aja ya teman-teman aja ya teman-teman aja ya kita kan juga termotivasi kerabat saya juga banyak yang main hijau penguruh main-main hijau jadi gak ada teman yang termotivasi aja ya iya, paman saya juga main boxing tapi ini gak merasa takut apa? apakah pernah ke sekitar lagi gitu? di awal tanding gitu oh saya tentu saja punya rasa takut itu manusiawi terutama waktu pertama main rasanya kayak gimana gitu? kalau gue tau pas pertama kali tanding ini menang atau menang? menang? menang, walaupun kacau, walaupun ya kan ini gampang-gampang sih masih awal-awal tidak cukup lima gelang oh iya banyak pertandingan, bagian menang, bagian kalah yang penting injury dan kompetisi terus jadi ini James ini James ini kan gitu ya juga punya Hans Academy ya? iya, Hans Academy di awal waktu saya datang ke Solo saya berusaha untuk aktif lagi saya latihan di Madelang saya latihan di Semarang gitu terus mulai cari camp lagi di Solo sayangnya waktu itu belum ada belum ada saya waktu itu masih bekerja berliling juga yaudahlah kita kumpulin teman-teman aja latihan, latihan, latihan ternyata mulai banyak orang mendaftar pada penggatangan mengikuti, ikuti, ikuti salah satu murid saya mengatakan kenapa ini kita resmikan aja jadi suatu klub suatu weekend organisasi juga nah, pelan-pelan kita mulai bangun tempat, latihan, latihan kumpulin teman-teman latihan, latihan, latihan mulai berkompetisi sampai 2011 kita mulai resmikan namanya Han Academy ya, dulu kan masih pakai S ya jadi ya, gak tau kita lalu tajabkan rekan-rekan saja bagus itu nama Han Academy ini jam ya jam, jadi favorit kamu jam? jam ini pas lagi muda itu pernah dibully gak sih? apa yang ngebully ini? dibully jelas, apalagi di Madelang dan banyak sekali banyak sekali berklien, sering dikroyal juga jadi itu yang memotivasi WCB awalnya terus-teranya berlatih-berlatih dengan serius itu tujuannya berklien awalnya yang menangkan baik kejalanan gimana caranya? harus menguasai kejalanan awalnya itu motivasi yang kurang baik sih tapi gimana lagi? lama-lama sudah gak ada yang ganggu saya karena sering selalu menang nah setelah itu mulailah kita ke kompetisi yang resmi tadi yang gampang-gampang dulu suatu hari saya mulai merasakan tipeon yang serius ketemu pemain-pemain nasional kan disitu merasakan yang namanya kalah ya, kalah itu memang menyakitkan yang saya paham karena sering menang menang-menang 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 disitu banyak belajar jadi kita belajar bahwa harus sadar di atas kemampuan kita sebaik apapun mesti ada yang lebih baik yang kita harus selalu imbur orang-orang dulu lalu bilang di atas langit ada langit ya itu harus kita akui kita harus lalu waspada harus imbur meskipun jadi juara kita berarti besok pasti juara lalu yang medali hari well, mungkin ok, you are champion today tomorrow kita latih lagi dari awal jadi jangan pernah puas diri ini jim ini pernah masih jatuh gak sih jim? merasa jatuh berapa ya? beberapa kali saya ada sekitar mungkin 5 kali menyatakan sudah lah saya mau beri quick dari bela diri ya, kalau di kompetisi yang berat saya merasa tidak mampu bersaing akhirnya sempat ada pikiran sudah lah, stop saya beruntung punya mentor yang hebat Pak Rianto ya, guru saya berburuan musika ya beliau selalu ngomong kalau cuman gitu aja yuk menyerah ngapain aku ngelatih mau nyesel lah lalu kasar nak pergi dia bilang kasar gitu wih, tambah diusir kok boleh tau pas di saat yang mulai itu ceng pergi atau nggak ya? nggak, tentu saya tertantang besok pagi-pagi saya sudah kata bahkan saya bolos sekolah tapi ceng sepulnya nih yang bergabat itu kayak dulu itu kayak ada nilainya kayak dapat uangnya sedikit tapi ceng kayak yaking itu kalau bikin baik itu bisa terhasil saya nggak pernah berpikir tentang apa yang saya dapatkan secara keuangan ekonomi dari petanginya dari kompetisi atau apapun bagi saya itu suatu perjalanan aja memang kalau saya belajar sesuatu saya harus melakukan yang kita katakan kalau sekolah ya ada ujian nah ujiannya pelaku belanjir itu ya nggak lah ya kita ujian orientasinya bukan tentang uang ya sama sekali kalau mati kita memang mencintai belanjir ini hasilnya kalau memang ada uang ya itu bonus ya saya punya profesi lain saya ada kerjaan lain sebelum saya jadi pelatih sekarang masih kerja tapi saya nggak kejar di bonus hasil dari petanginya dulu saya nggak bonus aja dari bonusnya cengnya jadi ini ceng banyak banget orang-orang kayak ngerasa dirinya itu kayak muatir gitu atau yang nggak 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 bisa kata-kata yang selalu memotivasi ceng sehingga ceng 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 seperti saya bilang tadi saya lima kali hampir pensiun termasuk pada saat yang alami cedera serius patah tangan saya cuma berpikir bahwa oke bahwa ini adalah suatu ujian kayak kita sekolah SD ada ujian SMP ada ujian SMA dan nanti universitas dan terus selalu ada ujiannya nah kalau kita nggak mau lewati ujian ini kita nggak akan naik kelas dalam arti naik kelas dalam praktek kehidupan nyata praktek kehidupan nyata ini jauh lebih keras daripada hanya di ganggu sekolah jauh lebih jahat ya ya kita juga harus jauh lebih tangguh untuk menghadapi ini supaya naik kelas naik kelas dari sekolah kehidupan apa lagi bagi saya selalu belajar karena selalu nanti akan ada tantangan yang lebih serius pertama soal-soal anak SD soal anak SD depresi change sekarang hmm depresi ya orang-orang yang saya katakan depresi ini eee dibilang konyol saya katakan iya tapi juga saya paham bahwa itu memang nggak mudah bagi dia untuk setelahnya move on ya memang kadang butuh rekan kita butuh pendukung butuh teman butuh sahabat jadi siapapun rekan kita yang ngalamin mungkin tekanan itu agak baiknya kita harus support seperti saya di tim ada hati saya mungkin merasa ya ya kita di gaun atau segala macam kita satu tim support ya ayolah ada yang cedera kita tengok ada yang sakit nggak hanya yang susah yang hebipun yang kita kumpul yang mati saling mencukup kita udah kayak kuatnya sendiri ya itu fungsinya kenapa di tim kita sangat kuat saya katakan karena tidak seperti big family gitu oh iya apapun itu saya katakan cara untuk membagikan diri carilah rekan yang positif carilah rekan yang mendukung support dalam arti kalau kita berteman dengan orang ngomongnya negatif negatif kita ikut ikut stress juga malah kita lagi stress ngomong dengan orang ya lagi apes juga cari yang mendukung semangat yang memang dia sukses sukses ini belum tentu dia sukses secara material sukses dalam mungkin hal lain mungkin dia sekolah tinggi mungkin dia spotnya bagus tidak harus belajirin mungkin dia pepaskat pesenam mungkin semua rata-rata yang mencapai prestasi bagus punya mentalitas yang kuat positif jadi dia nggak gampang terpengaruh lingkungan gampang terbawa apa yang sering kita sering kita lihat banyak adlit mengalami sebut star sindrom pembunuh paling bayang jadi orang kalau udah kena star sindrom ini kalau nanti itu yang harus kita waspadai nah orang-orang seperti ini bukanya nggak bisa ketentu-tentu dia akan kaget nah siapa yang bisa menyerangkan tekan-tekannya yang positif karena seringkali dia ada prestasi temannya tiba-tiba banyak nah temannya ini kadang-kadang belum tentu yang baik disitu harus nah itulah sekolahnya makin tinggi bisa nggak lulus step by step step by step step by step nggak ada step jam nih jam nih jadi jadi Bro Wito ini sampai saat ini apa sih memotivasi jam saya melihat murid-murid baru generasi muda kita ini begitu semangat dan dengan berbekal pengalaman yang saya kerjakan dari dulu ya dari skill saya mengajar apa seiring waktu kan experience semakan bagus saya melihat mereka mereka mampu mengadaptasi skill yang saya kuasai mungkin saya butuh 6 tahun bahkan ini anak-anak muda ini mampu hanya dalam 2 tahun saya makin senang dalam hati oh berarti selain memang mereka saya antusias apa skill mengajar saya pun saya katakan juga ada kemajuan tidak hanya saya itu sombong banget saya katakan tim ya anak-anak tim tim semakin kita kompak semakin mampu membentuk akli jauh lebih cepat jauh lebih cepat untuk skillnya improve kalau kita bicara champion tidak semudah itu tapi bisa tapi bisa itu masalah waktu itu butuh waktu rata-rata paling enggak kita ada 4 sampai 6 tahun rata-rata bisa jual memang harus ada sesuatu yang dikorbankan termasuk waktu gak mungkin instan jadi nah melihat mereka semangat ya kita juga sudah semakin semangat jadi dari pengkong saya mau ceritakan ketika pengkong itu berhasil menjadi juara kelasannya gimana sih wah itu susah di ceritakan ya bener-bener kuas ya kayak itu salah satu bagi saya itu suatu timbalan yang sangat setimbal dengan kerja keras kita lah mikir kita dibander latihan si atlet kita sudah yang pegang paddingnya semuanya kita bentuk pelan-pelan kalau berhasil kita sangat senang meskipun pertandingan itu kalah pun kita bicara kalah ya selama si atlet menampilkan performa yang bagus mental yang bagus saya katakan itu sudah keberhasilan saya tidak pernah bicara itu gagal atau nanya dapat pelajaran baru dia mengambil sampai mati terima kasih terima kasih terima kasih untuk menonton jangan lupa like subscribe dan melindungi kita イ要an boleh ya kayanya nah yohan underscore kuliah terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.